Pesan-pesan bang kepada masyarakat Deringo bang, warga bang, pesan-pesan Ya, terima kasih untuk warga Deringo Yang pertama adalah keterkaitan dengan COVID-19 Mudah-mudahan jangan, jangan apa namanya lalai Atau jangan terpengaruh bahwa ini sudah selesai, jangan Jadi terus menjaga prokes, terus menjaga kesihatan Sehingga kita tidak booming lagi lah ya Kayak kemarin-kemarin ini Terus kita jaga, untuk tugas, terus eksis Terus memberitakan yang aktual, jangan tebang pilih Dan juga memberikan masukan-masukan kepada masyarakat Apapun itu bentuknya, untuk bagaimana kita membangun kota Celikon Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat tugas TV, dimanakun Anda berada Jumpa lagi bersama saya, Pak Blankon Di acara BBS Sahabat tugas TV, tetap semangat Dan menggantung sepanjang mamut Selamat sore Oke, waktu berjalan dulu Sahabat tugas TV Kali ini kami hadirkan Mana sumber Kali Bapak Lurah Bapak Lurah Bapak Lurah Bapak Lurah Tadi saya bilang gini Nantang juga nih Kobra sama saya Oke Silahkan Pak Blankon Oke, sahabat tugas TV Biar nggak penasaran nih Langsung aja bolanya kita over ke Bang, Pak Dian, silahkan Oke, terima kasih Pak Blankon Luar biasa Sahabat tugas TV Soal hari ini Seperti yang dikata Pak Blankon Bincang-bincang sore kita Episode yang ke-10 Menghadirkan Salah satu Lurah yang ada di kota Celegon Yaitu Kelurahan Deringo Bang Edy Kobra Yang saat ini Sudah ada di Di studio kita Di sebelah kita Oke Untuk pertama Langsung aja Bang Edy Silahkan menyampa Sahabat tugas TV Ya Terima kasih Bang Sinaga Jadi selamat sore Lugas TV Semoga Terus Jaya Dan juga Untuk Ini Yang Melihat Dan yang Apa namanya Menyaksikan Like Comment Oh Luar biasa Oke Oke Nanti aja Candanya Kita tanya-tanya dulu Bang Edy Sahabat tugas TV Pengen tau nih Sudah berapa lama Menjadi Lurah Di Deringo Oke Terima kasih Jadi Pertanyaan ini Pertanyaan yang Sudah Sering dilontarkan Dan juga Sering saya jawab Akan tetapi Sangat luar biasa Ketika Lugas Yang menanyakan ini Oh Alhamdulillah Di tahun 2019 Itu Kira-kira Bulan Maret Kalau gak salah itu Jadi Alhamdulillah Saya dipercaya Oleh pimpinan Untuk menduduki Jabatan Sebagai Lurah Deringo Ini Jabatan yang Sangat luar biasa Karena memang Jabatan Lurah itu Sangat bersentuhan Dengan masyarakat Ya Ini yang Yang jadi Luar biasanya Dan bahkan Tidak semua orang Bisa jadi Lurah Iya Benar Jadi Disitu Alhamdulillah Cuman Resikonya juga Kita juga harus Amanah Begitu Jadi Seperti yang disampaikan Oleh banyak orang Gampang menjadi pejabat Cuman yang susah itu Amanahnya itu Bang Ini yang Kadang-kadang Kita juga berpikir Bagaimana kita bisa Menjadi amanah Sehingga bisa Apa namanya Bisa memfasilasi masyarakat Ketak-ketak dengan Untuk melayani mereka Akan begitu Wow Luar biasa Dua Setengah tahun Kurang lebih Kurang lebih Tiga tahun Kurang lebih Bulan Maret Ini bulan Sepuluh Dua setengah tahun Oh iya Oke Luar biasa Ah Lurah Deringo Kok namanya Agak unik Deringo Bisa gak Abang Eh dijelaskan Deringo ini Nama apa Danau atau apa Uniknya Seperti apa Waduh yang saya tahu Itu dari dulu Memang Nama itu Kampung Deringo Kampung Deringo Sekarang menjadi Kelurahan Sekarang menjadi Kelurahan Dan juga Saya Asalnya Dari Deringo Oh Jadi kebetulan Orang tua saya Yang laki-laki itu Asli dari Deringo Jadi Apa namanya Saya Dijadi Apa namanya Ditempatkan di Deringo Wasilahnya Karena mungkin Ada Kedekatan emosional Gitu dengan warga Deringo Karena Pasitannya Orang tua saya Adalah orang Deringo Gitu Bang Lebih memahami Warga kita Ya Betul Lanjut ini Bang Saat ini Program apa saja Yang Abang jalankan Yang sedang berjalan Di kelurahan Deringo Bang Ya Jadi Program-program Kita itu Memang Sudah terstruktur Dengan baik Bang Jadi Mulai dari Pelayanan Dan juga Dari si pembangunan Karena memang Dari si pembangunan itu Itu dilaksanakan oleh Bokmas Dan juga itu Apa namanya Latar belakang Kenapa dilaksanakan Karena ada Musrembang Dan sebagainya Ada mekanisme Yang perlu ditemukan Dan itu juga Pelayanan Pelayanan Dan juga Pembangunan itu Tidak terlepas Daripada Kita Mengenai aturan Sesuai dengan Aturan yang berlaku Di tataran pemerintahan Begitu Bang Wow Ternyata Luar biasa Program saat ini Ya Mungkin seperti Saat ini ada program Namanya Salira ya Belum Salira belum Nanti 2022 Programnya Pak Wali Kota yang baru Pak Wali Kota yang baru Soalnya kenapa Ngomong Salira Pemirsa Kita barusan Dari Salira Oh gitu Oke Mungkin saat ini Yang sahabat lu Gestivi Pengen tahu Ini loh Bang Mungkin tadi Kata Abang Abang asli orang Deringo Mungkin sejauh apa Hubungan Abang Dengan LSM Yang saat ini ada Ataupun Toko-toko masyarakat Sejauh apa Hubungannya Ya Terima kasih Jadi Sebagai seorang Pemimpin Berarti kan harus Kita merangkul Semua elemen Masyarakat Baik itu LSM-nya OKP-nya Toko masyarakatnya Dan juga masyarakatnya Kita tidak boleh Membeda-bedakan Artinya itu semua Warga kita Yang memang harus Kita ayongi Kita lindungi Dan juga kita Sejahterakan Melalui program-program Yang tadi saya sampaikan itu Baik itu program Pelayanan Maupun juga program Secara fisik Nah ini Tugas kita Sangat berat Bang Sinaga Jadi Alhamdulillah Hubungan kita Dengan LSM-OKP Sangat baik Dan sangat erat Dan tokoh masyarakat Juga seperti itu Jadi setiap apapun Program kita Di kelurahan Semua elemen itu Kita Libatkan Untuk bagaimana Kita membangun Komunikasi Dan juga membangun Bagaimana Agar Kelurahan Menjadi sejahtera Luar biasa Karena gini bang Kelurahan itu Garda terdepan Dalam pelayanan Masyarakat Di pemerintah Jadi Ujung tombak Dan ujung tombak Kelurahan Gimana Tomaknya Tomaknya Nah ini Kita ujungnya dulu Sahabat Lugas TV Pak Blakon Ini pertanyaan Yang kita tadi Tema bikin Ada uniknya Nah ini Pertanyaan ini Uniknya apa Sahabat Lugas TV Ada mobil Dinas Jarang digunakan Kita mau tanya Apa alasan Bang Ini Cobra Kok tidak memakai Mobil Apakah mobil Jalan Kesini aja Dia bawa Motor Apa kempes Oke Sahabat Lugas TV Pengen tahu Apa alasan Kenapa Saya jarang memakai Mobil Dinas Jadi Kenapa Saya jarang memakai Mobil Dinas Kebanyakan Saya memakai motor Motor pun juga sama Motor Dinas Bang Jadi Saya gunakan Sesuai kegunaan Bang Sesuai kegunaan Jadi Karena dasarnya Namanya mobil Dinas Berarti dipergunakan Untuk Dinas Kan begitu Kan begitu Jadi untuk Dinas Bukan untuk Kemal Bukan untuk Kemana-mana Jadi kita gunakan Untuk Dinas Ketika itu ada Undangan rapat Dan sebagainya Itu baru saya gunakan Tapi kalau untuk Kepentingan pribadi Atau kepentingan Hanya sebatas Untuk di wilayah Gerimu saja Karena Karena tidak begitu luas Saya pakai motor saja Kesini pak motor Kesini aku jauh Pak motor juga Aduh Luar biasa nih pak Nuray Karena langsung pulang Wah Sahabat Nugas TV Ini Ini Alasan yang luar biasa Namanya judulnya kan Mobil Dinas Artinya Pemakaiannya juga Untuk Alman Yang kedinasan Wow Luar biasa Kalau disingkat itu Udin Urusan Dinas Iya bang Saya pak belakon Kalau Lewat-lewat mal Kadang ada Pelat merah Pelat merah Itu urusan Dinas Mungkin lagi Dinas Jadi bukan berarti Kita tidak mau menggunakan Mobil Dinas Mobil itu enak Adem Tapi kan Kalau saya menggunakan Sesuai dengan fungsinya saja Sejak dulu Mami Yai Waktu zaman saya Dikasih Terantik Cewan Dan saja Mobil Saya lewat mobil Dinas Hiluk 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 apa Hiluk lah ya Itu saya taruh Di kantor Dari dulu saya Saya taruh di kantor Saya bawa motor Karena dulu Memakai motor pribadi saja Dulu Jadi mobil saya simpan di kantor Kepentingan Dinas Oh luar biasa Ya mudah-mudahan semua juga akan mengikuti jejak Bang Edi gitu Luar biasa Sahabat Dukas TV Ini tadi alasannya sudah disampaikan ke acara BBS Bahwa jarang pakai mobil Dinas memang peruntukannya untuk keperluan Dinas saja Luar biasa Ini pejabat yang mesti Kalau kita ini nanti Ada apa gitu Dikasih seprot Apa Joss lah ya Joss Luar biasa Ini Pertanyaan ini Lagi Mengarik juga Kenapa Disebut nama Edi Kobra Apakah di KTP Edi Kobra Takut saya Waktu Kenal sama Cewek Atau Mantan pacar lah ya Saat ini Si ibu gitu kan Pasti takut dong Kenaran Edi Kobra Gitu kan Coba Bang Itu Nama Yai Sanca Ya terima kasih Bang Naga Jadi Alhamdulillah Mungkin Nama asli saya Kurang begitu dikenal Tapi kebanyakan Nama Inisial tadi Yang sering Banyak yang mengenal saya Ya tadi itu Edi Kobra Justru itu Sejarahnya Dulu Sekitar tahun 2005 2006 itu Saya kebetulan Menjabat sebagai Ketua LSM Oh Ya Jadi Jadi Saya Sampai saat ini juga Masih Jadi ketua LSM Jadi Karena Karena saya jadi lurah Jadi vakum dulu Oh ya Tapi pada dasarnya Saya masih tetap Dan mungkin Namanya LSM itu Kobra Betul Oh Ada kaitannya Kobra Jadi LSM itu Namanya LSM Kobra Jadi Komando Barisan Rakyat Kota Cilegi Komando Jadi Itulah Kenapa Saya dipakai Di Kobra Mungkin Seenaknya Karena ketua Kobra Kobra Nah itu Mama Saya kira Tadi Komando Para ular Tadut Ini bang Sehari-hari Sebelum Lepas Dinas Kita mendapat Informasi Ada kegiatan Kegiatan Abang Salah satu Hobinya Hobinya Bang Dugas TV Ada yang butuh Sejak kapan Bang Hobi Untuk Memelihara Tambak ikan ini Bang Ya Jadi Saya punya hobi Itu Memelihara Ikan Nilang Jadi Ada Kurang lebih Lima kolom Lima kolom Di rumah Baik itu terpal Maupun juga Yang Beton Jadi Sejak Minat saya Untuk Apa namanya Minat ikan itu Sejak saya Jadi lurah Wow Jadi Dua setengah Tahun Beberapa kali Pangin Jadi Kenapa Begitu Karena Bagaimanapun Kita Seorang Pemimpin Seorang Pemimpin Tidak Boleh Hanya Hanya Menyampaikan Kamu Harus Usaha Kamu Usaha Tapi Kita Harus Memberikan Contoh Memberikan Contoh Bahwa Kita Kita Lurah Saja Bisa Apalagi Masyarakat Oleh Karena Itu Alhamdulillah Banyak Teman-teman Saya Yang Sudah Mulai Apa Namanya Membuat Kolah Memelihara Ikan Dan sebagainya Ini Bibitnya Dari saya Bersama Bibitnya Dari saya Alurah Ketanya Coba Beli Misalkan Nah Ini juga Kan Lumayan Untuk Pertama Untuk Beli Pepak-pakannya Kedua Untuk Beli Rokok Nah Sekarang Gini Pak Lurah Mungkin Sahabat Lugas Yang Lagi Nonton Pengen Berternak Tapi Saya Aja Kupunya Nomor Nih Sorku Iya Betul Saya Aja Nanti Biar Nanti Kita Bisa Siapkan Bibitnya Kita Arahkan Bagaimana Cara Memelihara Itunya Beratih 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 Ikannya Bayar Oke Artinya Selama Lurah Membuka Hobi Seperti Ini Untuk Memberikan Contoh Kepada Warga Masyarakat Sejauh Ini Sudahkah Ada Warga Abang Yang Mengikuti Titak Abang Untuk Memelihara Cerna Seperti Ini Jadi Jadi Hobi Saya Selain Juga Hobi Ikan Juga Saya Hobi Motor Hobi Motor Juga Jadi Saya Punya Hobi Motor Air King Saya Punya Hobi Sering Apa Ya Refreshing Dengan Motor King Dua Tak Jadi Untuk Refresh Otak Saja Bentuk Apa Komunitas Sendiri Ya Ada Komunitas Sendiri Tapi Saya Kebanyakan Sering Paling Bertiga Untuk Tapi Apa Tadi Bang Sudah Mengikuti Sudah Saya Sampai Tadi Teman Teman Takutnya Teman Lurah Warga Warga Baru Sekitar Lingkungan Saya Jadi Nelihat Saya Wih Enak Bagus Ya Anu Ya Jadi Mereka Mengikuti Saya Jadi Sekarang Alhamdulillah Kan Lurah Katanya Mau Ngoreng Nyerop Artinya Bukan Hobi Ada Penghasilan Juga Di sana Lumayan Untuk Beli Pakannya Tidak Beli Dari Kantong Memang Bagusnya Dari Hobi Dulu Sahabat Karena Kalau Sudah Hobi Akan Menjadi Bukti Bukti Apelih Tuku Pakan Or Bayar Kan Bukti Itu Namanya Oke Pak Ada Ini Asik lagi Oke Sahabat Lugas TV Ini kan Tadi Bang Edy Sudah Menceritakan Sempat Dinas Di Salah Satu Trantip Kita Mau Tanya Selama ASN Dimana Saja Bertugas Sampai Saat Ini Menjadi Lurah Tidakkan Bang Tadi Sebelum Saya Jawab Bang Naga Jadi Alhamdulillah Ketika Saya Nihara Memelihara Ikan Itu Bukan Hanya Kita Melihat Sisi Keuntungan Tapi Kita Bisa Membagi -bagi Ke Tetangga Seperti Ya Biar Sama-sama Menikmatilah Mungkin Ikam Dari Ternaknya Pak Lurah Sama Yang Di Pasar Beda 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 Kalau Di Pasar Itu Bayang Jadi Itu Bedanya Itu Bedanya Bener 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 Nah Saya Jawab Di Pertanyaan Dari Bang Naga Dari Apa Dimana Saja Saya Bertugas Jadi Saya Bang Naga Saya Tidak Secara Langsung Jadi PNS Bang Dulunya Jadi TKS Dulu Jadi THL TKS Itu Apa TKS Terangga Kerja Sukarela Tenaga Kerja Kontrak THL Terangga Kerja Harian Lepas Terus TKK Baru Waktu Itu Ada Program Di Tahun 2019 Saya PNS 2009 Jadi Jadi Saya Dulu Apa Namanya Pertama Itu Saya Di Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Di LPU Lembaga Perintisan Usaha Dulu Itu LPU Artinya Backgroundnya Sudah Dapat Usaha Waktu Dinas Makanya Saya Dulu Pelatih Setelah Dilatih Baru Dikasih Model Masyarakat Tuh Makanya Saya Punya Background Dan Bahkan Dulu Saya Pernah Miara Bebek Bebek Petelor Jadi Saya Ketuan Tukang Jamu Telur Asin Telur Buat Jamu Kita Supply Waktu Itu Makanya Sekarang Yang Enggak Begitu Repot Itu Ikan Begitu Repot Kalaupun Dimakan Dukasih Makan Dua Dia Gak Bakal Mati Tapi Kalau Bebek Mati Mati Dua Dua Mati Makanya Itulah Praktisnya Di Sisi Lain Itu Kita Bisa Menunjang Dari Sisi Hobi Kita Di Sisi Lain Pemeliharaan Lebih Praktis Gitu Sebenarnya Habis Dari Dinosos Saya Ke Bagian Organisasi Saya Bagian Organisasi Makanya Buka LSM Cobra Jadi Sejak Saya Dinosos Saya Sudah Buka Jadi Saya Di Apa Namanya Di Bagian Organisasi Itu Juga Dapurnya Dapurnya Pemerintahan Itu Dapurnya Pemerintahan Sehingga Saya Tau Lah Selok Blok Seperti Apa Karena Saya Di Dapurnya Nah Setelah Saya Di Organisasi Saya Di Bagian Hukum Staff Bagian Hukum Ya Jadi Sosial Staff Bagian Organisasi Staff Bagian Hukum Kan Gitu Baru Saya PNS Gitu Jadi Dari Bagian Hukum Itu Saya Juga Nyabang Ikut Ke ULP Unit Layanan Pengadaan Waktu Itu Garjas Saya Pernah Di Itu Juga Nah Setelah Dari Bagian Hukum Saya Dapat Amanah Dari Pimpinan Saat Itu Saya Menduduki Jabatan Kasih Trantip Kecamatan Ciwandan Oh Itu Selama Dari 2014 2014 2014 2015 2018 2019 5 tahun Saya Ke Lura Lura Jadi Setelah Ke Lura Gak Tahu Kemana Lagi Masih Rahasia Jadi Tergantung Nanti Pimpinan Ngasih Amanah Saya Kemana Jadi Memang Bang Naga Tadi kan Sebelum PNS Kan Apa THS Kalau Saya Dari Dulu Sampai Sekarang Tetap THR Bang Waktu Pengalaman Di Tantrip Pastikan Langsung Berhubungan Sama Masyarakat Untuk Tantrip Pengalaman Apa yang Paling Menarik Yang Tidak Bisa Dilupakan Apa Bang Mungkin Gini Contohnya Cerita Dari Pimpinan Harus Gusur Warung Padahal Warung Itu Bipinnya Ada Pengalaman Pengalaman Unik Bang Jadi Pengalaman Terantip Cuan Itu Luar biasa Justru Dari Tahun 2014 Sebelum Ditertipkan Warung Itu Mencekam Memang Sangat Mencekam Saat Itu Saya Punya Keinginan Bagaimana Caranya Ini Agar Cuan Itu Bisa Tertip Itu Makanya Kita Komitmen Dan Konsisten Bagaimana Kita Menjalankan Tupoksi Kita Sebagai Kasih Trantip Untuk Bisa Menertipkan Hal-hal Yang Memang Itu Bisa Merugikan Masyarakat Secara Moral Secara Misik Nah Inilah Yang Paling Memang Yang Paling Saya Terngiang Itu Masih Sejarah Buat Saya Saya Bisa Apa Namanya Bukan Menggusur Menertipkan Menggusur Atau Menertipkan Bahasa Menggusur Ya Menertipkan Kurang Lebih Ada 60 Pintu 50 Sampai 60 Warm 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 Tepatnya Itu Di Gunung Kenceng Dan Juga Di Depan BDS Pabrik Gula Yang Pombensin Depannya Itu Luar biasa Ini Apa Namanya Itu Juga Ada Kita Sudah Tonton Ya Nah Itulah Apa Namanya Sejarah Buat Saya Bisa Seperti Itu Pada Satu Saya Juga Berpikiran Bahwa Tidak Akan Mungkin Gitu Tapi Alhamdulillah Berkat Niat Kita Tulus Kehidungan Sehingga Alhamdulillah Itu Bisa Berjalan 60 Kurang Lebih 60 Beruntung Kayaknya Jadi Satu 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 Juta Satu Juta Gimana Berapa Satu Bulan Itu Saya Menerima Itu 25 Juta Kalau Sampai Itu Jadi Satu Pintu 55 500 Kalau Mau Saya Ini Itu Wow Sudah Cukup Lumayan Juga Untuk Bagian Tantrip Mudah-mudahan Tadi Kan Habis Keluar Kemana Sudah Sudah Ada Model Oke Ini Semakin Menarik Ini Dapat Informasi Lapangan Pelayanan Di Kembali Ke Pelayanan Ya Bang Bagai Dia Pelayanan Di Kantor Yura Deringu Itu Ada Wajib Absen Dan Juga Apel 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 Bisa Jelaskan Jadi Alhamdulillah Saya Bukan Membedakan Dengan Keluar Yang Lain Atau Dengan Dinas Yang Lain Yang Bang Naga Hampura Maaf Jadi Kita Itu Memang Di Keluar Deringu Kita Mulai Pelayan Itu Dengan Apel Setiap Hari Jadi Saat Covid Pun Tiap Hari Apel Sekar Gitu Gak Sekalupun Lagi Pada Satu Itu Masih Apa Namanya Bentuk Apel Itu Baris Berbaris Seperti Apa Jadi Baris Berbaris Baris Jadi Ada Semacam Ada Yang Memimpin Juga Kita Setiap Hari Setiap Hari Hari Kita Giliran Yang Jadi Pembinanya Enggak Saya Enggak Saya Ada Seklur Ada Kasihnya Tapi Itu Yang Memimpin Juga Itu Juga Muter Kenapa Biar Mereka Bisa Dan Mereka Juga Paham Apa Sampai Sekarang Sampai Sekarang Wow Sampai Sekarang Kalaupun Saya Tidak Ada Tetap Apel Jadi Harus Kita Bentuk Untuk Kedisiplin Abang Habis Itu Absen Absen Jadi Mungkin Apel Itu Biasa Biasa Bapak Biasa Orang Itu Apel Pagi Bukan Apel 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 Gitu Jadi Kita Adanya Apel Kesiapan Pelayanan Dan Itu Ada Absen Sinya Kalau Yang Tidak Apel Itu Kita Coret Itu Ada Sanksi Sanksi Nanti Pimpinan Yang 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 Perti Kita Dibawa Sudah Melaksan Tapi Kalau Misalkan Dia Tidak Hadis Kita Tegur Tapi Untuk Sanksi Yang Di Atas Kalau Saya Yang Sanksi Bahaya Kalau Saya Yang Sanksi Gitu Kan Ya Awal Banyak Yang Ini Tentang Disiplinan Yang Abang Lakukan Ini Mungkin Awal Pegawai Yang Ada Di Kelurahan Dari Biasanya Kaget Banyak Yang Kaget Kalau Mamo Struk Jumbul Biasanya Jum 10 Saya Masuk Biasanya Gitu 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 Artinya Kalaupun Bisa Sanksinya Tadi Kita Coret Nanti Kita Kirim Ke Kecamatan Bagian Kepegawai Di Pemda Gitu Kan Di Apa Bagian Kepegawai Biar Mereka Tahu Ternyata Ini Ya Biar Mereka Yang 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 Baik Itu Penuruan Pangkat Pemuluan Sebagainya Silahkan Saja Yang Penting Saya Sudah Melakukan Kewajibannya Sebagai Seorang Pimpinan Di Bawa Bahkan Saya Dapat Informasi Ada Pengajian Ada Pengajian Pengajian Di Kelurahan Ada Pengajian Untuk Masyarakat Dipakai Mushola Di Ruangan Di kantor Kelurahan Itu Dijadikan Tempat Pengajian Saya Dapat Informasi Seperti itu Oh Itu Ada Kita Belum Punya Mushola Jadi Ada Tempat Yang Buat Mushola Tapi Kita Tananya Sudah Dapat Bang Sudah Jadi Kita Mendapatkan Dari Pengembang Peti Prima Yasa Jadi Ada Kurang Lebih 143 Meter Persegi Saya Mengharapkan Mudah Mudah Ada Lugas TV Apa Apa Namanya Siapa Lugas TV Bisa Membuatkan Mushola Oh Iya Biasa Para Donatur Dendermawan Mudah Mudah Ada 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 Yang Lewat Di Kelurahan Deringo Itu Ada Berapa RW Kalau Bisa Sebutin Nama RW Kalau Bisa Bisa Lafal Jadi Saya Belum Selesai Tadi Kaitan Dengan Masalah Yang Tadi Apa Itu Yang Absensi Jadi Kita Ada Empat Absensi Ada Empat Pertama Itu Absensi Apel Apel Pelayanan Setelah Apel Kita Absen Nah Setelah Absen Setelah Absen Absen Lagi Absen Pagi Absen Pagi Absen Pagi Disitu Ada Absen Siang Setelah Isirahat Ya Setelah Ada Absen Sore Yang Empat Itu Jadi Kita Ada Tiga Absen Jadi Nggak Bisa Lolos Benar 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 Artinya Kalau Begawai Kalau Sekarang Jam 7 Masuk Artinya Jam 8 Jadi Apel Persiapan Itu Jam Absen Absen Apel Masuk Ruangan Absen Lagi Absen Pagi Nah Siang Absen Lagi Kita Cek Dulu Apakah Dia Kabur Apakah Tidak Kalau Kabur Kita Corek Sore Kalau Dia Absen Lagi Jempat Kita Corek Abang Melihat Signifikankah Kehadiran Atau Sudah Melaksanakan Ada Grafiknya Bagus Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Misalkan Dia Tidak Hadir Atau Tidak Absen Berarti Dia Rekat Tapi Alhamdulillah Untuk Gringo Sudah Luar Biasalah Alhamdulillah Sudah Semakin Disiplin Semakin Paham Apa Yang Harus Pelayan Karena Kita Pelayan Membiasi Tepat Tepat Tenteng Lagi Jadi Saya Setuju Sama Abang Edi Kobra Bukan Abang Yang Setuju Kereta Jadi Setuju Dimana Semalam Kita Lagi Sama Wali Kota Ceregon Dia Katakan Bahwa ASN Itu Adalah Melayani Bukan Dilayani Betul Jadi Saya Sangat Setuju Jadi Pak Lora ini Sudah Melakukan Ini Luar Biasa Untuk Tenteng Tadi Yang Saya Tanya Itu Berapa RW Untuk Kelurahan Deringo Jadi Di Kelurahan Deringo Jumlah Jiwa Kurang Lebih 8000 8000 8000 Meliputi 8 RW 6 RW 6 RW 21 RT Dan bahkan Mungkin Kedepan Ini akan Ada Pemekaran Karena Ada Ada Dua Pengembang Lagi Yang sedang Lagi Pengembangan Ini Belum Termasuk Harusnya Di Di Mekarkan Ternyata Masih Belum Mencukupi Jumlah Penduduk Pengembangan Itu Perumahan Wow Ternyata Ada Perumahan Ada Berapa Perumahan Ada Dua Pertama Warna Sari Dua Yang Kedua Warna Apa Namanya Di Diringu Simpang Ada Perumahan Intan Intan Jadi Ada Dua Kalau Industri Industri Nol Nol Petani Ya Disitu Ada Di Lingkak Selatan Itu Ada Transporter Saja Oh Transporter Pull Pull Sama Ada Satu Galian Tapi Itu Berizin Oke Siap Luar Biasa Jadi Kelurahan Diringu Itu Ada Pengembang Perumahan Di Luar Biasa Mudah Luar Biasa Oke Bang Waktu Juga Sudah Ini Ya Gak Terasa Pesan Pesan Bang Kepada Masyarakat Diringu Bang Warga Bang Pesan Ya Terima kasih Untuk warga Diringu Yang pertama Adalah Keterkaitan Dengan COVID-19 Mudah Mudahan Jangan Jangan Apa namanya Lalai Atau Jangan terpengaruh Bahwa Ini sudah selesai Jangan Jadi terus Menjaga Prokes Terus Menjaga Kesehatan Sehingga Kita tidak Booming lagi Layakan Kayak kemarin Terus kita jaga Yang keduanya Terus menjaga Kondusivitas Apa namanya Keamanan Untuk masyarakat Diringu Saling bahu Membahu Untuk bagaimana Kita Bisa Mesejahterakan Masyarakat Keluran Diringu Terima kasih Oh luar biasa Mungkin yang terakhir Atau tanggapan Ke Lugas TV Lugas Oh iya Untuk Lugas Terus Exist Terus Memberitakan Yang aktual Jangan tebang Pilih Dan juga Memberikan Masukan-masukan Pada masyarakat Apapun itu Bentuknya Untuk bagaimana Kita membangun Kota Celikon Terima kasih Wow Luar biasa Sahabat Lugas TV Narasumber kita Satu ini luar biasa Jadi kita sudah Apa Kita Korek-korek tadi ya Pengalaman beliau Selama ASN Dan sampai Saring menjadi lurah Seperti yang kami janjikan Ada unik Ya itu tadi uniknya Ya Uniknya itu Ada mobil dinas Jarang dipakai Digunakan Untuk hal-hal Kedinasan Dan juga uniknya Masih Ketua LSM Walaupun saat ini Pak Bung Karena beliau adalah Salah satu Kepala Kelurahan Oke Ini luar biasa Terima kasih bang Jadi Besok-besok mungkin Saya undang sebagai Pemilik tambak Yang berhasil Bukan lurah lagi kan Ya gitu Mudah-mudahan nanti Kedepan Kalir abang Semakin cemerlang Ya bang ya Dua kita Saya serahkan ke pak Pak Blankon Oke Terima kasih bang Selamat Lugas TV Dimanapun anda berada Sudah kita dengar Dan simak Bincang-bincang Dengan narasumber Kami Lura Edi Kubrat Disini pak Blankon Menangkap Beberapa Benang merah Banyak Pemimpin Selalu Mengajarkan Kepada Yang dipimpin Tapi Kadang-kadang Hanya teori Dan teori Tapi Luran satu ini Teori dan Praktiknya Dilakukan Demi meningkatkan Hasil Ekonomi Masyarakat Dan Satu lagi Yang lebih Merah Ini benang Sahabat Lugas TV Kalau KPK Selalu mengincar Siapapun Pejabat yang Korupsi Rupiah Kali ini Luran Delio Waktunya pun Gak boleh Dikorupsi Oleh bawahnya Sampai jumpa Di setiap Terima kasih Tidak Tidak